iya, sudah mati api halo assalamualaikum teman teman balik lagi di channel Purnomontes series gimana kabar kalian, semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghua Sising Ji season 4 episode paling baru, yaitu episode 10 ya guys, setelah kemarin kita udah bikin spoiler versi komiknya dan karena film animasinya sudah rilis, maka dari itu sekarang saatnya kita bikin sesuai filmnya ya guys, yang memang versi filmnya pasti agak beda dengan komik dan spoiler yang kemarin kita buat dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy scene diawali di tanah retakan bumi yang semakin kacau karena pasukan monster iblis zombie datang kembali ditambah lagi naga kuno yang ternyata belum mati guys Bailang pun tetap fokus menjaga kasihnya, karena bagaimanapun juga pasukan zombie terus berdatangan menyerang Xiaoyu dan dirinya tambah naga kuno kekuatannya semakin meningkat, bahkan dengan mudah dan hanya dengan mengacungkan jarinya para monster iblis yang mengeroyoknya ketika hancur berkeping-keping dan apapun keadaannya Biksu Tong tetap pantang menyerah ia semakin muak dengan naga kuno yang sombong sehingga walaupun tenaga sudah terkuras ia pun ingin menghajar naga tua tersebut guys tetapi tak disangka, tiba-tiba dengan kekuatan dahsyat api teratai merah ia pun menembaki dataran tersebut dengan bola-bola api yang mengerikan sehingga rombongan Biksu Tong menjadi kalang kabut dibuatnya akan tetapi diam-diam wucing menyerang naga tua tersebut dari belakang dan mengeluarkan badai pasir disusul dengan cupat kai dengan gagah berani menyerang dengan tokat gerbunya akan tetapi dengan mudah naga tersebut menahan cupat kai dengan tenaga dalam apinya dan selama cupat kai menahan panasnya api Biksu Tong langsung gercep menyerang bersama dengan Auswe hingga naga tua tersebut kebingungan dan gagal fokus celah tersebut membuat serangan Biksu Tong bisa masuk tepat ke tubuh naga tua tersebut dengan pukulan kombo dan diakhiri dengan pukulan telak membuat naga kuno terpental dan menghantam bukit guys sungguh kerjasama yang luar biasa dari rombongan Biksu Tong membuat mereka pun puas dan tertawa dengan kemenangan mereka lagi tapi tiba-tiba tak disangka naga tua bengek masih bisa melancarkan pedang esnya hingga memotong tangan kiri Auswe guys dan naga kuno sekali lagi masih bisa bangkit lagi dan dengan sombongnya ia mengatakan kalau ternyata jurusnya memang banyak sekali yang semuanya berasal dari langit selain ratai merah, petir ungu, badai masih ada pedang es yang memotong tangan Auswe dan juga sisi naga badai yang membuat ia tidak bisa terluka oleh serangan-serangan manusia biasa sehingga suasana pun semakin mencekam guys beralih di alam surga Aisar Sitian dibuat heran dengan kembalinya Sun Wukong melihat hal itu Wukong tertawa karena ia berhasil mengibuli Sang Kaisar Wukong kemudian mengatakan kalau semua ini hanyalah sandiwara antara Wukong dan Sasin agar Kaisar Sitian menunjukkan sifat aslinya yaitu jiwa kegelapan Sasin pun menceritakan kejadian setengah hari yang lalu Sasin sangat kaget ketika masuk kamar tiba-tiba kamarnya diobra-abri oleh Wukong guys sehingga Sasin langsung mau menghajar Wukong akan tetapi Sasin kaget melihat sesuatu yang dilemparkan Wukong yaitu pedang Kaisar yang selama ini menancap di negara Asura melihat hal tersebut Kaisar Sitian masih bisa tertawa dan ia mengatakan walaupun Sasin sudah mendapatkan kembali pedang Kaisar dan mengumpulkan semua pasukan langit saat ini tetap saja bukan tandingan jiwa kegelapan yang sebentar lagi akan menguasai alam surga dan ia pun segera menginstruksikan pasukan kegelapan untuk menyerbu alam surga guys dan tawuran pun pecah melihat alam surga sangat kacau Wukong tak menyangka dengan keadaan seperti ini dahulu kala para dewa bersifat angkuh terhadap dirinya dan sekarang mereka saling memperebutkan wilayah seperti sekelompok kera akan tetapi Sun Wukong bertekad membantu menghabisi arwah kegelapan demi Tata Gata akan tetapi Wukong masih heran kenapa ia sudah berkeliling di surga tetapi ia belum menemukan sang kekasihnya yaitu Suyi Sasin pun heran Tata Gata belum memberitahu tentang keberadaan Suyi kepada Wukong dan dengan berat hati ia memberitahu kepada Wukong kalau Suyi sudah meninggal 100 tahun yang lalu bahkan saat Wukong terperangkap di Gunung Lima Jari mendengar hal itu Wukong sangat shock ia pun langsung membuka gulungan yang diberikan Tata Gata tampak Wukong marah kepada Buddha kecil yang mewakili Tata Gata tersebut Buddha kecil menceritakan sejak Wukong ditangkap oleh dewa karena mengamuk di surga Suyi merasa sangat bersalah berkali-kali ia memohon kepada Kaisar Sitian akan tetapi tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak dengan alasan Suyi mati karena sedih sempat Tata Gata menyelediki tentang kematian Suyi akan tetapi ia gagal di akhir pesannya Tata Gata berpesan kepada Wukong boleh marah tapi jangan pernah lupakan jalan kebajikan di dalam hatimu hal itu membuat Wukong terpukul bahkan terlihat air mata mengalir dari mata Wukong di sisi lain Sasin dengan mudah menghabisi pasukan kegelapan yang menghalanginya beralih ke dewa timur tiba-tiba ia dihampiri oleh Dekuang Ting yang dahulu merupakan muridnya dan tak disangka sekarang ia menjadi jahat dan tak segan-segan menyerang dewa timur dengan kekuatan dan jurus seandalan yang ia punyai dan di sisi lain dewa barat tampak sedang bertarung sengit dengan Desa Sing tak disangka pukulannya tiba-tiba terjebak di dalam perut Desa Sing seketika perut Sasin berubah menjadi mulut raksasa yang menggigit tangan dewa barat hingga berdarah-darah kembali ke Wukong tampak ia sangat marah dengan Sitian atas kematian kekasihnya dengan cepat ia menuju Sitian untuk menghajarnya akan tetapi tiba-tiba debu Wukong terpental guys sepertinya ada yang melindungi tubuh Sitian Wukong disitu meminta kebenaran tentang kematian Suyi dan kaisar Sitian mengatakan kalau Suyi hidupnya menderita karena Wukong sehingga suatu saat ia mengetahui ayahnya saat melakukan pengorbanan darah dan tak disangka Sitian langsung membunuh Suyi dan meminum darahnya seketika Wukong langsung ngamuk dan menyerang Sitian dengan tongkat saktinya tapi tiba-tiba dan ternyata itu adalah Jenderal Utara guys tak terima dengannya Wukong pun semakin ngamuk ia langsung merubah wujudnya akan tetapi tampaknya Jenderal Utara sangat kuat membuat Wukong kewalahan bahkan ia merilis jurus mirip tapak suci berupa kuil cahaya yang menekan Wukong dari atas sehingga hal itu membuat Wukong tak berdaya dan hampir terbenam oleh kekuatan tersebut dan saat di ujung tanduk ia pun teringat pesan Tata Gata dan ia mencoba untuk tenang seketika Wukong merubah wujudnya menjadi kecil dan mengeluarkan kaki Bunshin yang banyak untuk menghancurkan mantra dari Jenderal Utara dan menyerang balik dengan sundulan maut guys dan setelah itu Wukong langsung menyerang Jenderal Utara dengan tongkat andalannya dengan bertupi-tupi dan setelah Wukong membereskan Jenderal Utara Wukong langsung menghadapkan wajahnya kepada Sitian dan ingin membunuhnya dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh